Beberapa waktu belakangan, motivator Mario Teguh memang sedang menjadi sorotan publik dikarenakan permasalahannya dengan seorang pria bernama Aryo Kiswinar yang mengaku sebagai anak kandungnya. Dan kelanjutan dari permasalahan tersebut, kemarin istri Mario Teguh, Lina Susanto pun terlihat mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Paul Diametrujaya dengan didampingi kuasa hukumnya untuk melaporkan dua akun Instagram yang dianggap telah mencemarkan nama baik suaminya. Memang kita sudah melaporkan atas pencemaran politik dan juga pelanggaran-pelanggaran ITE. Jadi baru sekedar bikin laporan polisi ini. Selanjutnya belum tahu, jadi hanya itu sementara. Teman-teman kita baru bisa kasih informasi. Buktinya yang dilaporkan adalah akun Twitter yang melakukan pelanggaran itu. Jadi Instagram ada dua. Misalnya ada L, ada... Itu tahun Instagram, jadi bukan nama orang ya. Ada L, ada H.